Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Iqna Nah, di video kali ini kita akan belajar satu rumus yang namanya some product jadi apa itu some product? Jadi simple aja, misalkan gue punya data seperti ini ya, seperti biasa file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini jadi kalian bisa langsung download dan juga sambil latihan untuk nontonin video ini juga, oke? Jadi disini misalkan gue punya contoh file seperti ini ada nama barang atau nama item kemudian ada beratnya dan juga ada harga per kilo dan kemudian kalian pengen cari, oke dari list item-item ini berapa sih total penjualannya? Nah, untuk mencari total penjualan karena yang kita punya adalah berat per kilo dan juga harga per kilo sorry, berat total dan juga harga per kilo maka total penjualannya gak bisa cuma kita jumlahkan, tapi kita harus kali dulu gitu ya, nah kalau kalian punya data kayak gini, cara mudah dan tapi agak manualnya adalah kalian bikin dulu kolom bantu ya kan, jadi harga total, misalkan seperti ini gitu ya nah ini baru kemudian kalian pasti kalikan berat dan juga harga per kilonya kayak gini kan nah ini kemudian tinggal kalian tarik ke bawah muncul, baru kemudian di bawah kalian sum gitu ya ini berapa sih sebetulnya? 695 ribu itu kan cara yang mudah tapi manual gitu ya nah, sebetulnya ada satu cara yang lebih mudah lagi dan ini yang mau gue kasih tau ke kalian di video kali ini pakai rumus apa? pakai rumus sum product jadi, kita akan pakai rumus sum product dimana kalian bisa menggunakan rumus ini ketika kalian punya data seperti ini yang kalian butuh mengalihkan antara satu kolom dengan kolom yang lain sebelum dijumlahkan gitu nah, jadi langsung aja rumusnya adalah sama dengan sum product buka kurung nah ini kalian tinggal block aja kolom pertama ya, kolom mana yang ingin kalian kali gitu sebelum dijumlahkan yaitu kolom B ya, ini kalian block seperti ini koma atau titik koma tergantung rumus kalian mintanya apa block kolom yang kedua tutup kurung nah, jadi ini bacanya adalah sum product itu seperti kalikan dulu antara baris B2 atau ya sel B2 dengan C2 ditambah sel B3 dikali C3 sel B4 dikali C4 dan seterusnya jadi ini kalau kemudian kita enter nah, dia akan langsung muncul 695 ribu sama persis seperti kalau kita bikin dulu ada kolom bantu yaitu harga total kita kalikan satu-satu baru kemudian kita sum di bawah nah ini jadi kalian kalau misalkan menggunakan sum product untuk data yang kurang lebih mirip seperti ini dikalikan dulu baru kemudian ditambah kalian juga bisa hemat lumayan ya mungkin 30 detik atau bahkan 1 menit gitu tergantung banyaknya data kalian kalau ini 5 ya mungkin gampang gitu ya tapi kalau misalkan banyak jadinya ada beberapa step yang tadi kalian lakukan jadi ini kenapa gue sarankan kalian juga tahu rumus sum product mungkin gak akan terlalu sering dipakai tergantung situasi atau bentuk data kalian tapi kalau misalkan ada yang sesuai gue yakin ini akan sangat membantu seperti itu oke jadi ya segitu aja video kali ini ini video yang singkat semoga membantu kalian untuk ngerti rumus sum product itu digunakan buat apa by the way gue juga punya akun Instagram at Ignasi Yusrian jadi kalau kalian pengen belajar tutorial secara visual ataupun mungkin nanya gue lewat DM kalian bisa follow Instagram gue at Ignasi Yusrian oke segitu aja kalau kalian suka silahkan like video ini kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen dan juga kalau kalian gak mau ketinggalan konten-konten lainnya silahkan subscribe channel ini segitu aja dari gue Iqna thank you semuanya bye-bye sub indo by broth3rmax